Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya di channel youtube Umi Inayah 01 Pagi ini kita mau ke kebun kita ya Saya katakan kebun Karena disini saya menanam berbagai macam tanaman Ada bunga dan ada juga stroberi Di lahan yang sempit ini Ya di lorong yang sempit Saya menyempatkan diri Menanam beberapa stroberi Selain menanam bunga mawar dan kaktus Kebetulan Stroberi saya sedang berbuah Ini kita ke samping rumah ya Disini terlihat Ada Pohon stroberi Yang sedang berbunga Dan Ada pula yang sedang berbuah Ini kita zoom ya Itu satu di ujung Sudah mulai memerah Pohon stroberi ini Membutuhkan tempat yang sejuk atau teduh Nah disini saya memasang plastik hitam Sebagai pelindung cahaya matahari Karena kebetulan kalau hari panas Samping rumah ini sangat panas ya Karena dinding rumah saya beton Jadi Untuk supaya tetap teduh Saya sengaja memasang Beberapa meter Jaring plastik berwarna hitam Nampak ya disini sudah teduh Plastik jaring berwarna hitam ini Harganya 1 meter 15 ribu rupiah ya Jadi ini gunanya untuk melindungi Tanaman kita Dari sengatan langsung matahari Nah jadi Supaya Suasana Pohon ini Seperti di gunung Makanya saya Memasang Plastik penuduh ini Nah disini ada stroberi saya yang Kepanasan ya Layu Ini Nah ini juga Agak layu dia Karena terlalu panas Tapi ini akan kita ambil semua Akan kita gunting Nah secepatnya ini kita Kita gunting Agar tidak membusuk Kalau mau menanam stroberi itu Selain dari Apa ya Ini bisa kita kembangkan dari ininya Ini bisa kita kembangkan dari Apa ini namanya ini Dasinya Ini namanya dasinya Mengapa saya mengatakan Ini namanya dasi Karena Menjuntai ke bawah Jadi Karena menjuntai itu dia Lengket di tanah Di dalam pas yang lain Dan disitu dia juga Akan mengeluarkan akar-akar Jadi dia juga bertunas di Di pas yang lain Di pot yang lain Jadi dia bisa tumbuh juga Dengan Dasi-dasi tersebut Jadi kalau kamu mau mengembangkan Stroberi Kamu juga bisa menggunakan Dasinya sebagai Tumbuhan baru Dasinya panjang-panjang ya Nah disini akan Kita panam lagi Ini seperti ini ya Kita panam lagi Nanti dia akan hidup kembali Contohnya seperti Yang Pohon yang ini ya Stroberi yang ini Ini Potnya Tumbuhnya disini Tapi karena dia mempunyai Dasi yang panjang Berambat kemana-mana Ya hidupnya di Di pot yang Sebelahnya Jadi Dia bisa kemana-mana ya Nah jadi tumbuhnya Di mana-mana ini Talinya Saling ber Ini berhubungan Disini dia nanti akan Ada akar-akarnya Disininya Ini Ini dia Kalau membusuk nanti dia Bisa Kena yang lainnya Ini Masih di dalam pas Ini juga Ada yang saya letakkan Di dalam Pas plastik Ada yang Di dalam Polybag Disini saya memilih Polybag yang besar Supaya Akarnya Bisa Leluasa Berkembang Ini kita Jalan lagi ya Ini ada Bunga kaktus juga Bunga mawar Kita Belok ke kanan Nah disini Sudah kelihatan Nah ini Akan kita Ambil ya Yang merah Kita ambil Termasuk juga yang Sudah agak mengering Ini sudah kering Maka kita buang Kita buang Supaya Tetap Segar Nah disini Banyak ya Karena Memang susah Menanam Pohon Strawberry ini Tanahnya juga Harus Yang Cocok Karena disini Saya menggunakan Tanah Tanah Pupuk Yang saya beri Abuk sekam Sekam padi Nah dia juga Jangan terlalu Sering Disiram Seduh Tapi tidak Membutuhkan Terlalu banyak Air Kita usahakan Pohon Strawberry Ini buahnya Kalau sudah Keluar Ini kita Gunting ya Ini kita Gunting Gunting Nah kita Usahakan Buahnya yang Keluar ini Supaya Dia tetap Tergantung Kalau dia Rapat Ke Plastiknya Ke Polybagnya itu Kita khawatir Nanti Kalau Hari Panas Dia akan Membusuk Ini ada Yang sudah Keluar Anaknya ya Nah kebetulan Di samping-sampingnya Itu banyak Rumput yang Tumbuh Kita akan Pindahkan Nanti ke dalam Pas yang Besar-besar Oke Kita Hari ini Sudah Banyak Mendapatkan Buah Strawberry Ini akan Kita buat Juice Nanti Ini kita Ambil Lagi Dan Kita Kita kumpulkan Sudah Ada Di mangkok Kita Nah ini Daun Batang-batangnya Yang Layu juga Kita gunting Kita gunting Dan daunnya Tidak kita Kita Buang Buang Sembarangan Ya Daun-daunnya Ini kita Kumpulkan Lagi Nanti Untuk Jadikan Kita Jadikan Pupuk Ini Lagi Karena Udaranya Sangat Panas Ini Juga Sudah Nampak Buahnya Sudah Pada Memerah Nah ini Kelihatan Bahwa Saya Memanfaatkan Lahan Yang Sempit Untuk Menanam Pohon Strawberry Di antara Pohon Bunga Mawar Dan Pohon Kaktus Inilah Dia Kebun Saya Ayo Kita Memanfaatkan Lahan Kita Yang Sempit Menanam Buah Strawberry Ini Ada Satu Lagi Ini Agak Kecil Buahnya Tapi Warnanya Sangat Merah Ini Kita Biarkan Dulu Beberapa Hari Mungkin Dia Masih Bisa Membesar Nah ini Daun-daun Yang Tumbuh Atau Rumput Yang tumbuh Di Sekitar Pohon Strawberry Tadi Kita Ambil Dan Kita Masukkan Ke Dalam Tanah Lagi Supaya Nanti Bisa Menjadi Pupuk Oke Kita Jalan Lagi Ya Ini Satu Lagi Ya Strawberry Kita Dasinya Terlalu Panjang Menjuntai Dan Menjalar Kemana Mana Nah ini Ada Warna Merah Dan Putih Kita Tunggu Nanti Yang Putih Ini Tetap Akan Memerah Dia Ya Sampai Disini Dulu Ya Selamat Menanam Strawberry Mari Kita Membuat Jus Strawberry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh